Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Benar erste Allah S.W.T Kita kembali dalam program acara kesayangan kita yaitu Kisah Teladen dimana dalam episode yang lalu telah kita ceritakan Sebuah kisah yang insya Allah menjadi teladan bagi kita semua Keimanan yang sangat luar biasa Konsekuensi yang siap mereka terima Ketika mereka telah mengatakan Maka konsekuensinya adalah siksaan ujian yang sangat luar biasa Di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana kisah dari keluarga Yasir Bagaimana keluarga tersebut menjadi keluarga yang Islam Keluarga islami Dan memiliki keluarga yang sakinah mawadda dan warahmah Tapi orang-orang kafir tak ridho Tidak pernah akan ridho terhadap orang-orang yang telah bersaksi bahwa sana tidak Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah SWT semata Dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya Mereka tidak akan pernah ridho Mereka terus bagaimana membuat siasat agar orang-orang Dihalangi untuk masuk ke dalam agama Islam Bagaimana mereka membuat siasat Agar orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam Untuk kembali ke agama nenek moyangnya Mereka menghalalkan segala cara Memberikan siksaan yang sangat luar biasa Hingga tak sedikit dari antara mereka yang mendapat siksaan tersebut Meninggal dunia Dan keluarga Yasir adalah sebuah contoh dari kekejaman orang-orang kafir kurais Dimana ketika mereka dalam keadaan lemah Tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki perlindungan dari kobila-kobila mereka Maka konsekuensi ini sangat luar biasa mereka terima Di episode yang lalu kita ceritakan bagaimana Yasir Hijrah Ataupun tinggal di kota Mekah ketika itu Dan dinikahkan oleh Seorang Pemuda dari Bani Makzum Yaitu Abu Huzaifa Al-Makzumi Menikahkan Yasir dengan Budaknya yang bernama Sumaya Dan ketika itu Yasir dan Sumaya memiliki Akhirnya memiliki seorang anak yang bernama Amar Dan Amar mendengar bahwa Rasulullah SAW telah diutus Untuk menebarkan kebaikan, menebarkan Islam di tengah umat Ketika itu maka dia pun menyambut keislamannya Dan dia mengajak ibu dan ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam Dan akhirnya ibu dan ayah tanpa ragu, tanpa bimbang Tanpa nanti-nanti, tanpa nunggu besok-besok Mereka akhirnya masuk ke dalam agama Islam Dan ketika keislaman mereka telah didengar oleh orang-orang dari Bani Makzum Maka Bani Makzum murka, marah Sehingga mereka membuat siasat bagaimana caranya Agar semua orang Ataupun khusus untuk orang-orang Yasir Keluarga Yasir untuk kembali ke agamanya Untuk kembali ke agama lamanya Murtad dalam agama Islam Maka pemirsa Akhirnya mereka pun menangkap Yasir, Sumaya dan juga Ammar bin Yasir Dan mereka berikan siksaan yang sangat-sangat luar biasa Mereka memakaikan baju besi Memeraikan baju besi yang berat Dan tidak hanya itu pemirsa yang rahmatullah s.w.t Ketika mereka telah menggunakan baju besi Maka mereka dijemur di tengah padang pasir yang panasnya Masya Allah Dan kita tahu mirsa Bayangin kalau sampean nih Bawa wajan nih Taruh di panas-panas matahari itu Itu kan wajan itu kan panas itu Nyonyotkan aja ke badan sampean itu Wah nyonyot Iya Wah nasa minta amun Nah begitulah pemirsa Bayangkan ketika anda Tidak memakai baju Kemudian dipakaikan besi Kemudian anda dijemur di tengah Teriknya matahari Dan matahari panasnya itu dimakai Itu gak kayak di Indonesia Ada silir-silirnya Ini puan asa luar biasa Bahkan dikisahkan disini Ketika keluarga Yasir mendapatkan Apa ya Penyiksaan tersebut nih pemirsa Itu sampe Darah itu menetes Disebabkan kulit mereka itu Mengering sampe pecah Sangking panasnya dan Sangking kena apa itu Siksaan yang suruh pake baju besi Dan dijemur itu Luar biasa Keringet itu gak usah ditanya pemirsa Kalau mereka bisa ngeluarkan satu ember Satu ember itu dikeluarkan Ya Nah Kemudian nih pemirsa Gak hanya itu aja Kehausan melanda mereka Karena mereka udah dijemur Gak dikasih minum Kulit mereka pun mulai kering Pecah-pecah Keluar darah Siksaan yang sangat luar biasa Itulah yang ditimpa oleh keluarga Yasir Dan gak hanya itu pemirsa Yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Siksaan mereka bukan siksaan ece-ece Nyawa sebagai ancaman Makanya nih Seorang wanita yang pertama kali syahid Dalam Islam adalah Sumaya Tau gak anda ceritanya Cerita yang sangat menyayat hati kita Dimana ketika Sumaya sedang disiksa oleh orang-orang kafir kurais ketika itu Lewatlah Abu Ja'al Kemudian dia mencaci maki Sumaya Menjelek-jelekkan Sumaya Memaki-maki Sumaya Tak habis-habisnya Sumaya dihujat melalui lisannya Abu Ja'al Namun Sumaya Dengan badan yang sudah lemas Tenggorokan yang sudah hausnya sangat luar biasa Badan yang keringatnya sudah bercucuran Tidak hanya keringat bahkan darah pun sudah mulai menetes Sumaya pun tidak menggubris perkataan dari Abu Ja'al Bodoh Amanda Mau kamu apa-apain pun Mau kamu kata-kata imun saya Tetap dalam hati saya La ilaha illallah Itulah Sumaya Maka Abu Ja'al marah Semarah-marahnya Kurang aja Ini dihujat deh makin dicuek ini Budak nih mantan budak nih kurang ajar nih Hingga akhirnya Abu Ja'al mengambil tombak Hei Sumaya Kurang ajar kamu Maka dicucuklah ditombaklah badan dari Sumaya Dari bawah perut hingga tembus Hingga tembus ke dada ataupun mungkin ke punggungnya Maka pemirsa yang rahmati Allah SWT Siapapun yang kalau sudah dilakukan hal tersebut Habis badan dicucuk oleh tombak Meninggal dunia Begitulah yang dirasakan di Sumaya Masya Allah Maka ketika itu pemirsa yang rahmatilah SWT Ketika Rasulullah SAW Lewat dan melihat siksaan-siksaan yang sangat luar biasa Ditimpa oleh keluarga Yasir Apa kata Rasulullah SAW Bersabarlah wahai keluarga Yasir Karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Maka rasa berat Persiksaan yang ditimpa oleh keluarga Yasir Ketika mendengarkan sabda Nabi SAW tersebut Tidak mereka akhiraukan Karena tahu mereka Ketika mereka meninggal maka surga telah menanti Mereka pun tersenyum kepada Rasulullah SAW Bukan makin membenci Rasulullah Makin mencintai sejadi-jadinya Masya Allah Dan mereka meninggal Dalam keadaan syahid Umir Sayyid Rahmatullah SAW Begitulah Bagaimana Sumaya meninggal dunia Disiksa Siksaan luar biasa Dan Taukah Anda Tak hanya Sumaya saja yang meninggal Dan ketika itu Yasir pun meninggal Dan bagaimana kronologi meninggalnya Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda yang mau Lewat berikut ini Jangan kemana-mana tetap di kisah telah dan Pemirsa kita kembali lagi di kisah telah dan Dan kita masih menceritakan bagaimana keluarga Yasir Dan tadi Di segmen yang sebelumnya telah kita ceritakan Bagaimana wafatnya dari istri tercinta Yasir Yaitu Sumaya Dengan siksaan yang sangat luar biasa Kekejian Abu Jahal telah membunuh Sumaya Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tak lama kemudian Meninggallah juga Yaitu Yasir Karena tak tahan mendapatkan Sebuah siksaan yang sangat luar biasa tersebut Yasir pun meninggal dunia Dan dia meninggal di atas dua kalimat syahadat Sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya Dia pun mengucapkan Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang merhak disembah kecuali Allah SWT Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya Amar bin Yasir menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya meninggal dunia di hadapannya Dia lihat dengan dua mata kepalanya Sedih Sangat-sangat sedih Hanya Di tengah-tengah kesedihannya Dia melihat sosok Rasulullah SWT Yang berjalan Itulah menjadi hiburannya Itulah yang dapat menguatkan hatinya Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketika Rasulullah menghampiri Amar bin Yasir Rasulullah SAW bertanya kepadanya Ada apa denganmu wahai Amar Karena melihat seakan-akan Amar itu tampak bersedih Tanpa ada rasa kecewa di dalam hati Amar Maka Rasulullah SAW menghampiri Amar bin Yasir ketika itu Dan bertanya Kenapa Amar? Apa yang terjadi? Amar pun menjawab Keburukan yang banyak wahai Rasulullah Keburukan yang banyak wahai Rasulullah Kata Amar bin Yasir Maka Nabi pun bertanya kepada Amar bin Yasir Wahai Amar apa itu? Apa yang kau maksud? Maka Amar pun berkata Kemarin mereka menyiksaku Kata Amar bin Yasir Sehingga aku ditimpa kesulitan dan beban yang sangat-sangat berat Seandainya beban dan kesulitan yang berat ini Dijatuhkan di atas sebuah gunung Makanis cahaya gunung tersebut akan pecah berkeping-keping Yang kata Amar bin Yasir Maka pemirsa in rahmatullah SAW Kemudian Ammar bin Yasir Melanjutkan perkataannya Mereka membakar badanku Dengan api Mereka terus Memaksaku untuk Mencelamu Dan Menjunjung Tuhan Tuhan mereka Sehingga aku pun terpaksa Untuk melapaskannya Kata Ammar bin Yasir Lalu Ammar menangis Dan tangisannya Sungguh menyayat hati Maka Nabi SAW bertanya Kepadanya Wahai Ammar Bagaimana kamu mendapati hatimu Wahai Ammar Apakah hatimu rela dengan Apa yang kau ucapkan Wahai Ammar Kata Rasulullah SAW Lalu Ammar pun Menjawab Sungguhnya Aku mendapati hatiku Dalam keadaan tenang Di atas kalimat Tauhid Wahai Rasulullah Sesungguhnya hatiku Hanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Rasulullah pun bersabda Tidak mengapa Tidak mengapa Tidak mengapa Atasmu Hai Ammar Jika mereka akan menyiksamu kembali Maka ulangilah apa yang kamu katakan Kemudian Allah SWT pun memuliakan Ammar Rabi Yasir Dengan menurunkan Al-Quran Allah SWT berfirman Dalam Surah An-Nahl Ayat 106 Yang artinya Barang siapa yang kafir kepada Allah Sesungguhnya dia beriman Dia mendapati kemurkaan Allah SWT Kecuali orang-orang yang dipaksa akan kekafirannya Padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman Maka dia tidak berdosa Akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya Untuk kekafiran Maka kemurkaan Allah Menimpannya Dan baginya azab yang besar Maka pemirsa yang rahmatnya Allah SWT Allah SWT membela Ammar bin Yasir Yang kala itu terpaksa mengucapkan Kalimat-kalimat yang mencelah Rasulullah SAW Dan juga kalimat-kalimat yang terpaksa dia ucapkan Untuk menyanjung Tuhan Tuhan berhala-berhalanya orang kafir Al-Qurais ketika itu Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Hingga akhirnya pun Ammar bin Yasir pun terlepas Dari siksaan yang menyiksanya sangat luar biasa tersebut Dan tahukah anda pemirsa begitu Hatinya hancur Karena melihat keluarganya Ayahnya Ibunya telah meninggal dunia Dan meninggalkan dirinya Tapi kehancuran tersebut Pemirsa yang rahmatnya Allah SWT Tidak terlalu berharap Karena dia tahu Bahwasannya ayah dan ibunya telah menunggunya di surga Karena dia mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Dia mengatakan Cepat untuk hijrah menuju ke Madinah Untuk menyelamatkan agamanya Bagaimana tidak Dia tidak memiliki keluarga lagi Tidak ada seorang pun yang bisa melindunginya Maka ketika Rasulullah SAW Membolehkan untuk hijrah ke Madinah Maka dia pun berada di barisan yang paling depan Untuk orang-orang yang berhijrah dengan membawa agama Allah SWT Maka pemirsa yang rahmatnya Allah SWT Ketika tiba di daerah Kuba Dimana orang-orang muhajirin Singgah Maka Amar mengajak mereka untuk membangun sebuah masjid Sebagai tempat mereka untuk mendirikan sholat Maka mereka menjawab ajakan tersebut Dan masjid yang dibangun oleh Amar bin Yasir Adalah masjid pertama yang dibangun dalam Islam Hal itu cukup sebagai bukti keutamaan dan kemuliaan Amar bin Yasir dalam Islam Masjid Kuba Ada masjid yang pertama kali didirikan Dan itu salah satunya adalah Masjid yang diusulkan oleh Amar bin Yasir Maka pemirsa yang dirahmatnya Allah SWT Mulailah siksaan-siksaan Yang dirasakan oleh Amar bin Yasir pun mulai hilang Dan akhirnya Amar bin Yasir pun Menguatkan dirinya di Madinah Konon lagi ketika mendengarkan bahwasannya Kasih hati yaitu Rasulullah SAW Terakhijrah juga ke Madinah Maka ketika itu Amar bin Yasir tak pernah lepas Untuk terus berada di majelisnya Rasulullah Mendampingi Rasulullah SAW Dan pemirsa yang dirahmatnya Allah SWT Insya Allah kita akan ceritakan kembali Bagaimana kisah kehidupan dari Amar bin Yasir Setelah jeda yang mau lewat berikut ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih bercerita tentang keluarga Yasir Dan tadi kita tahu bahwasannya Amar bin Yasir telah hijrah ke Madinah Dan dia adalah orang yang sangat luar biasa Nah pemirsa yang dirahmatnya Allah SWT Itu terbukti ketika Amar bin Yasir itu datang ke hadapan Rasulullah SAW Rasulullah pun mengatakan Selamat datang At-Toyib At-Toyib Al-Mutoyib telah hadir Orang yang baik dan memang baik lah gitu lah pokoknya Dan pemirsa yang dirahmatnya Allah SWT Itu banyak kisah-kisah lagi yang luar biasa dari Amar bin Yasir Nah ketika di perang badar Di antara kaum muslimin ini Itu di antaranya gak ada itu Satupun yang Ayah dan ibunya menjadi seorang yang sahid ketika di perang badar Kecuali Amar bin Yasir Amar bin Yasir ayah dan ibunya udah jadi orang sahid Sebelum terjadi perang badar Masya Allah Itu salah satu keutamaan dari Amar bin Yasir Makanya di perang badar itu dia Wah sangat luar biasa Dan pemirsa yang dirahmatnya Allah SWT Dia selalu istiqomah di atas kebenaran Tetap istiqomah di agama yang hak Dimana ketika terjadi Rasulullah SAW itu meninggal dunia Itu kan banyak tuh orang-orang yang murtad Amar bin Yasir tetap dalam keimanannya Bahkan ikuti perintah dari Abu Bakar Asiddiq Untuk memerangi orang-orang yang murtad Makanya ketika di perang Yamamah ini Kan itu kisahnya sangat luar biasa pemirsa Di perang Yamamah itu Untuk melawan tentara dari Musalam Al-Khazab Itu kan kaum muslimin sudah hampir tertekuk mundur itu Tapi pemirsa yang luar biasanya lagi Kepahlawanan dari Amar bin Yasir ini Amar bin Yasir itu ketika Nengok kaum muslimin udah mulai kocer kacir Udah mulai semangatnya udah mulai luntur Dia pun naik ke atas sebuah batu besar Sambil memegang pedang Dan telinganya itu udah kayak mau putus Kayak mau putus Tapi masih ngelewer-ngelewer gitu Ngelewer-ngelewer di pipinya gitu Maka dia pun mengangkat pedang Weh kaum muslimin Kata Amar bin Yasir Mau kemana kalian? Apakah kalian akan lari dari surga yang sudah dihadapan kita? Kemudian dia turun dan berjalan dihadapan kaum muslimin Sambil telinganya ngelewer-ngelewer gini Mau kemana kalian? Kalian mau lari dari surga? Ayo maju! Kita serang mereka! Mati kita bersusurga! Surga udah ada di depan kalian mau lari mau pulang? Hah? Ayo gitu surga! Maka pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Terbakarlah Semangat-semangat dari kaum muslimin Dan mereka pun perang Sampai akhirnya terbunuh lah Seorang manusia bejat Seorang manusia berjana Seorang manusia yang kurang ajar Yang telah mengaku sebagai nabi Bahkan dia memerangi kaum muslimin ketika itu Yaitu Musaylama Al-Qazab Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Luar biasa Kepahlawanan dari Amar bin Yasir Nah Mana kala Kholifah telah berganti Yaitu Kholifah menjadi Umar bin Khattab Amirul Muminin Maka Kholifah Al-Faruk Menjadikan Amar bin Yasir Sebagai seorang gubernur di Kufah Dia utuslah Amar bin Yasir ke Kufah Dan dia pun mengirim ke Kufah Bersama Abdullah bin Mas'ud Yang ketiga itu Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Bersamanya juga Umar menulis Kepada para penduduk Kufah Yang ditulis oleh Umar bin Khattab Sesungguhnya aku mengutus Amar kepada kalian Sebagai gubernur Dan Abdullah bin Mas'ud Sebagai pendidik dan pendampingnya Maka pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena keduanya Termasuk adalah sahabat nabi kalian Muhammad SAW yang terpilih Dengarkanlah keduanya Dan teladanilah Keduanya Kata Umar bin Khattab Ditulis di atas kertas Di atas surat yang Dikirimkan untuk orang-orang Kufah Maka pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Amar bin Yasir pun menjadi seorang gubernur di Kufah Nah Namun pemirsa Ya beberapa saat kemudian Umar pun berubah niat Sehingga dia menjauhkan Amar dari jabatan gubernur Diturunkanlah Amar bin Yasir Jadi seorang gubernur Manakala Umar bertemu dengan Amar bin Yasir Dia mengatakan Wahai Amar Apakah kau marah terhadapku Ketika aku menurunkan dirimu menjadi Seorang gubernur Ketika jabatanmu ku turunkan Apakah kau marah Wahai Amar Maka tahukah anda Apa perkataan Amar bin Yasir Di hadapan Al-Faruq Umar bin Yasir Wahai Umar Sesungguhnya aku lebih marah Sesungguhnya aku lebih marah kepadamu Ketika kau mengangkatku menjadi seorang gubernur Orang zaman sekarang Pilih aku jadi gubernur Aku amanah Apalagi punya label sahabat nabi Aku amanah Pilih aku Ini janji-janji ku Tak bakalan aku tepati Orang zaman sekarang Amar bin Yasir Diangkat jadi gubernur Marah Diturunkan Yuh Alhamdulillah Kan ngonokan Umar Begitulah Amar bin Yasir Ketika ditanya Amar bin Khotob Marah Marah aku tidak turunkan dari gubernur Apa kata Amar bin Yasir Kesungguhnya aku lebih marah ketika kamu mengangkatku jadi gubernur Karena mereka tahu jabatan itu Di dunia ini Memang top Marko top Tapi di akhirat tuh Susah Ditanya Bakalan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi gubernur Nah Nah itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga saja Kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan Dari kisah Keluarga Yasir Yang sangat luar biasa Dari seorang laki-laki luar biasa Menikah dengan wanita yang luar biasa Tentunya akan melahirkan sosok orang yang sangat luar biasa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Semoga kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah keluarga Yasir Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Subhanaka Allahumma bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullahalai Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton